Intro Ratusan masa yang tergabung dalam masyarakat peduli umat Lombok Tengah yang menuntut pemerintah daerah tegas kepada para pengembang pariwisata nakel terlibat ricu saat berunjuk rasa di kantor bupati setempat. Masa merusak gerbang utama kantor bupati dan terlibat baku pukul dengan aparat. Masa memaksa masuk ke dalam area kantor bupati Lombok Tengah yang dijaga petugas keamanan. Mereka berhasil menerobos gerbang utama dengan cara merusak. Di dalam area kantor bupati, masa terlibat saling dorong dan baku pukul kembali dengan petugas. Aksi anarkis masa ini dipicu lambannya Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menemui masa pengunjuk rasa. Warga datang ke kantor bupati menuntut ketegasan pemerintah daerah soal batas sepadan pantai di wilayah selatan Lombok Tengah yang kini banyak dikuasai investor. Pasalnya para investor tersebut seenaknya melakukan pemagaran lahan yang menghalangi akses menuju laut serta parkir perahu mereka. Setelah lama berorasi, Bupati Lombok Tengah akhirnya menemui masa dan berjanji akan berdiskusi dengan semua pemangku kebijakan, termasuk DPRD dan pemerintah pusat, mengingat soal batas sepadan atau ROI pantai menjadi kewenangan Kementerian Agraria. Kami tidak tanda tangan, bukan tidak menghargai, tapi tidak ditanda tangan untuk dipelajari. Karena ikut terlibatan permohonan DPR menanda tangan ini juga perlu dibikirkan. Karena eksekutif legislatif harus sejalan bersama. Itulah sebab kami mengundang bentuk pimpinan DPR untuk mengetahui substansi perkembangan. Masa akhirnya membubarkan diri, namun mengancam akan kembali demo jika tuntutan mereka tidak segera mendapatkan respons. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.